Sementara itu warga bernama Nugroho menceritakan kejadian saat dirinya mengevakuasi ibu usai ditikam oleh anak kandungnya di Jakarta Selatan. Saat itu, ibu korban tergeletak di seberang TKP dalam kondisi sadar dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Jadi saya datang jam setengah dua, ibu Mita itu sudah ada di sini. Ini ada bekas darahnya. Ada bekas darahnya, mbak. Di sini. Di sini banget. Saya datang karena saya tahu bahwa beliau saya dihubungin, kemudian saya datang dihubungin sama Pak Ketua Dandru, Komandan Dandru. Dihubungi karena rumah saya dekat di sini, akhirnya saya ke sini, datang, saya lihat beliau ada di sini, dan saya dengar yang di dalam itu katanya sudah meninggal, jadi saya lebih fokus ke yang masih hidup. Posisi ibu Mita boleh dijelaskan tergeletaknya seperti apa? Di sini. Tiduran. Tiduran, tiduran. Bukan tak kurap ya berarti? Enggak, tiduran. Celentang. Celentang. Darahnya di sebagian mana? Aduh, karena begini, beliau itu kan masih pakai baju. Tidur tidur? Saya enggak tahu apakah baju itu dipakai untuk kepesa, apakah tidur, saya enggak tahu ya, tapi maksudnya beliau pakai baju dan itu sudah basah, basah. Jadi saya mundur, kemudian baru saya akad ke mobil. Pas kondisinya itu ibunya masih kalau sedih sadar atau? Sadar. Sadar. Sadar, sadar banget. Setiap apa itu Pak? Apa? Setiap apa. Setiap apa. Setiap apa. Setiap ngomong apa gitu Pak Iyak. Dia bilang apa, saya enggak ingat, saya enggak ingat, tapi dia tidak sakit, sakit gitu enggak, tapi bilangnya aduh gimana, aduh gimana, tapi yang saya tahu kesadarinnya masih bagus sekali. Masih bagus banget. Bisa aja. Dijak ngobrol masih bisa ngobrol ya? Masih, masih, komunikasi masih lancar semuanya. Saat itu situasi di dalam rumah enggak? Enggak tahu, karena saya tahu dapat kabar di dalam rumah itu sudah. Yang lebih membutuhkan pertolongan adalah ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.